Nah diketahui pada soal ini yakni sebuah kereta untuk menempuh jarak 240 km memerlukan waktu yakni selama 3 jam Nah pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 300 km itu berapa jam Jadi pada soal ini, ini merupakan salah satu penerapan dari soal perbandingan Dimana perbandingan yang kita pelajari pada soal ini merupakan perbandingan dari dua satuan yang sejenis untuk nantinya memecahkan suatu permasalahan Nah sekarang bisa kita mulai dimana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah waktu yang dibutuhkan Dimana ini kan masih dalam bentuk jam ya Untuk mempermudah kita ubah dalam bentuk menit Dimana satu jam itu kan sama dengan 60 menit Nah berarti kalau 3 jam itu berapa menit Berarti kan kalau kita hitung itu kan 60 dikali 3 6 kali 3 berapa? 18 kan? 0 nya kita masukkan Nah berarti 3 jam itu sama dengan 180 menit Nah kalau kita sudah mengubah satuannya dari jam ke menit Langkah selanjutnya adalah menghitung waktu yang diperlukan kereta api Untuk menempuh jarak 300 km Berarti rumusnya yakni Perbandingan jaraknya dimana jarak yang ditanyakan ditaruh di atas Sedangkan jarak yang diketahui kita tulis di bawahnya Setelah itu kita kalikan dengan waktu yang telah diketahui Yakni 180 menit Nah sehingga kita sederhanakan saja untuk mempermudah Ini kilometernya bisa kita coret Kemudian 180 kita coret dengan 240 Nah kita bagi 6 ya Dimana 180 kita bagi 60 adalah 3 Sedangkan 240 kita bagi 60 adalah 4 Nah sehingga kalau kita hitung 300 dikali 3 dibagi 4 Itu adalah 225 menit Kalau kalian bingung ya menghitungnya kok banyak Nah ini aja 3 dikali 3 adalah 9 Kemudian 9 kita bagi 4 Berarti berapa? 2 Kemudian ini kan 8 Masih sisa 1 Kemudian kita tambah 0 Ini kita koma 4 kali berapa bisa dapat 10 kan? 2 Tapi masih 8 kan? Berarti sisa 2 Nah kita tambah 0 20 di bagi 4 berapa? 5 kan? 2,25 Terus Tadi kan 2,0 di belakang 3 Ini kan kita tidak ikutkan Nah koma ini maju 1,2 Nah makanya dapatnya 225 menit Nah kalau misalnya nih Kalian pengen mengubah dalam bentuk jam Yaudah 225 Kita bagi 60 Dapatnya kan berarti Sekitar 3 ya Berarti 3 jam Nah kalau 3 kali 60 Kan 180 Berarti masih sisa 45 Nah 45 ini dalam bentuk Menit Kayak gitu Berarti Kalau dalam bentuk menit adalah 225 menit Kalau dalam bentuk jam Ya ini 3 jam 45 menit Menit